Kesutrum rame-rame Dari kan Allah Akbar Dan mungkin bila nanti Kita akan bertemu lagi Signing Brand Sudah berapa tahun? Kurang lebih 6 tahun Dari 2012 Lebih dong? 2012 berapa? 6 tahun Oh 7 tahun 6 tahun itu yang Gue hitung bisnisnya Satu tahunnya belajar Jadi 2012 itu tempat kita belajar? Belajar Karena setiap orang ingin melakukan sesuatu harus ada tahap pembelajaran Coba diceritain awalnya coba Jadi dulu gue inget banget tuh Signing Brand itu habis lebaran haji Kalau gak salah tahun 2012 itu Gue meeting sama Tara di Takigawa Masih ada Al-Mahrum Olga juga disitu Oke Ketika gue meeting itu gue mau ngajak Tara Buat Bikin Usaha lah gitu Terus kata manajera Ini lo mau ngendor Tara apa? Mau ngajak kerjasama Oh gue ngajak kerjasama Kerjasama ada apa? Bagang baju Bingung mereka pasti Dengan gue dateng Ya mungkin kan kalo orang Pasti ngeliat pertama ketemu orang Penampilan Penampilan gue kan begitu kok Ghetto Ghetto wangi Ghetto wangi Ghetto wangi Ghetto wangi Ghetto wangi Ghetto wangi Lalu berarti disaat sebelum lo meeting dengan Tara Lo harus melewati manajernya dulu? Engga gue melewati Tara dulu Ketika gini lo Ketika kita ingin menikahi orang Pasti kan kita harus Si ceweknya dulu harus kita deketin Baru orangtuanya kan? Nah gue gitu ke Tara Barangtua gue nih manajer gue nih Yang lepeng hati banget Jadi Tara nya dulu yang gue kibul-kibulin baru Tapi gini nih Gue pertama ketemu dia nih Ini emang kambret Jadi gue pas acara musik pagi-pagi tuh Ketemu dia Main masih sama Fiera Oke Kacah matang Routman dia dulu Routman Dari kru gitar Pokoknya kita dari grow down sampe grow up Graw down sampe grow up Terus ntar jadi potong-potong gue cerita Kan lu yang motong Kan lu di acara musik pagi-pagi itu Terus dia ngajakin eh Bersama band Fiera Wah ini seru banget Eh apa kabar Kenalan-kenalan lu Di tempat ini nih Tempat ganti baju Kenalan Kebot Eh lu ngapain situ sini main sama kita Ngobrol nih gue nih Amma anak Fiera Segala macem Amma Raka lah Wah bro Lu kalo Wah ini kayaknya anaknya asik nih Lu main ke tempat kita dong Ke Skitzo Skitzo Land Skitzo Land Gue paling seneng kalo ada dia Karena Yang paling Seru? Yang paling nyolot gini Yang paling ngebanyol Yang paling nyolot dia Apa-apa orang gajikin berantem Apa-apa orang gajikin berantem Apa-apa orang gajikin berantem Apa dia nih Jadi gini loh Kenapa tak ada seneng sama gue Karena tak ada cinta Ya kan Seperti awalnya gue Ngedeketin dia baru ke managernya Terus lanjut lagi lah Terus Lu jadi potang dulu Enggak gue cuman menekankan aja Oh iya Terus Udah udah di Pas lagi di Skitzo Land Tiba-tiba pas gue balik Ngobrol-ngobrol Waktu itu si Raka juga punya brand Terus dia bilang gini Ntar Gimana kok kita bikin brand Bikin brand apa nih Gue mau bikin brand yang positif Yang ibarat kata Kalau kita nyari nama nih Harus Harus yang oke lah Yang bersinar terang Message-nya positif Message-nya positif Gimana caranya kita Untuk Gue bikin brand ini tuh Sebenernya untuk Memperbaiki Waktu itu anak-anak yang Anak-anak CD Yang pengen nge-gaya Tapi gak tau nih Kayak gimana gitu Wah gue pengen banget nih Sharing lah gitu Sharing buat Streetwear-streetwear Luar yang ada di Indonesia kan Waktu itu kan masih banyak Kagetan lah Betul Akhirnya diajakin sama Kaybot Salah satunya adalah Kenapa Tercetus nama Shining Brand itu Bukan dari lagu sebenarnya Bukan Karena gue terinflasi sama Nama material Jujur Ada tuh namanya Shining Bukan Material itu kan namanya PT Jaya Makmur Abadis Nah Berarti gue pengen cari nama Yang mewakilkan doa Terselip Doa Tersirat Kalau kita bikin lagu Lirik Tersirat Tersirat Mungkin Tersirat Tersirat Ya Tersirat Ya Ternyata Benar semuanya bagus nih kayak gitu kok, udah itu aja udah bersinar tapi lebih bersinar terang itu harapan harapan gue kayak gitu semoga usaha gue tetap bersinar terang gak cuma bersinar terang, tapi bisa menyinari hati-hati yang redup asik kayaknya banyak banget gimana tuh fin? ada yang redup jadi gak ada hubungannya sama lagu Rihanna? gak ada kebetulan abis gue bikin itu baru Lihanna Rihanna kan tuh fossa 2013 awal tuh berarti Rihanna yang ikutan tuh karena emang kita diciptakan sama Tuhan tuh pola pikir manusia kadang-kadang sama orang yang disini sama orang yang di Afrika orang yang disini sama di Amerika sama berjodoh, kita tuh pikirannya berjodoh nah, makanya ada sebutan connecting people iya dong jadi jargon kan? sampe handphone yang lu pepes kenapa Tara dari semua artis, artis, orang-orang, selebriti kenapa dia nih? kenapa dia yang lebih betul karena firasat gue mengatakan semuanya ada mulai dari lagu jadi firasat gue mengatakan bahwa Tara Budi Ban itu adalah the best partner in the world the best partner in the world anjing yang artinya gue suka sama dia tapi gini kenapa awalnya dia ngajak gue sebenernya kita gak cuma gue doang akhirnya tadinya kita berempat dari berempat ini dari berdua, bertiga, berempat jadi berdua lagi kok bertiga, berempat itu sama siapa lagi? ah, bertiga kita sama karena Tara ngajak eh gue ada temen nih, rantau dari Medan Ertong juga sama terus, oke lah masuk lah segala macem tapi seiring kurasi waktu waktu yang mengkurasi jadi tinggal berdua lagi nah, tiba-tiba berdua lagi tiba-tiba dari berdua berempat dulu berempat adalah salah satu temennya kebot dari di Skizu juga namanya Dewa Disco salah satu partner yang buat gue sih lucu juga deh tapi dia bukan lebih ke partner sih lebih ke orang yang ngomporin gue supaya bikin perut ya bukan partner orang yang ngucuk-ngucukin ya yang ngajakin, lu harus bikin lu harus bikin brand, lu harus bikin brand sampai tuh orang jebur, disiram kuasoto sama dia kenapa dikiram kuasoto kenapa? gini, ternyata gue dari perjalannya gue 2012 sampai sekarang 2019 gue melihat gini pendewasaan di gue, pendewasaan di kebot kalo di gue tuh apa ya, gue orang yang gak terlalu fokus kadang-kadang, kalo kebot orang yang fokus tapi dengan jiwa labil dan emosi yang tinggi banget meledak, meledak out of control dia kalo udah gue orangnya tipikal ketika ada orang marah gitu gue harus ngademin dulu nah mungkin dari situ cociksnya cociks ketika cociks jadinya sucikuk sucikuk jadi dicikuk dulu lah ya sucikuk dulu lah sucikuk lu lah apa kabannya padang semua emang padang lu, padang lu gue bahasa semua bahasa ngerti enggak, tapi sucikuk 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 Jakarta Ismail oh Jakarta Ismail Jakarta Ismail Jakarta Ismail gitu kurang lebih gitu kok gitu udah habis kayaknya gitu jadi tapi sebelum ini biar temen-temen tau oke urban memang tiga tahun terakhir ini udah mulai ikut bazar segala macem tapi yang paling besarnya memang salah satunya Jaklod Jakarta Clothing Expo bahaya karena siapa tuh gue kita ikutan nah di saat, sebelum kita masuk ke situ itu banyak pertanyaan di gue biar nama partner gue satu lagi Adri karena membahayakan atau tidak untuk positioning secara branding kebetulan gue ketemu Tara di workout dan ketemu cebutin dong namanya apa ketemu kebot di dunia malam eh bukan bukan sorry sorry buat enggak sorry sorry jadi saya tanong gue di dunia klavit enggak kayak enggak gue tanya sama mereka karena menurut gue mereka udah duluan terjun di scene clothing lain dan juga berpengalaman di Jaklod mereka alah nih temen-temen urbane signing brand yang menyemangati gue untuk masuk aja kok lu gak usah takut brand image lu branding lu keganggu kalau emang produk lu oke orang tetap akan beli anyway jadi gue salut buat signing brand jadi pesan gue lu jangan pernah takut widih ketika lu punya brand atau usaha jangan takut sama pembeli lu maksudnya gini loh ketika yang beli lu sekarang orang kan dibedain tuh ada golongan eh kalau gue kalau gue gak bedain segmen selama lu punya uang lu bisa beli kayak gitu jadi jangan pernah berpikir orang yang ya kita bisa lihat yang dibawah gitu ketika dia beli brand kita terus kita malah gak takut image sejelek gitu justru malah kita takut ketika brand kita dipakai sama public figuram bad influence gitu contoh gue gak bisa sebut namanya hmm di beat kok di beat kok ya contoh gini aja lah lu bisa lihat youtube aja oke gitu karena semuanya udah ada di youtube karena youtube lebih dari TV bukan semua viral di medsos semua viral di medsos kayak gitu kok gini jadi makanya gue ngajak urbane gitu karena lu ke jackpot supaya bisa meramaikan oh meramaikan dan intinya lu disitu bisa selling gitu karena apa karena poin-poinnya gini sebenernya banyak yang dulu banyak yang bilang akhirnya oh jacklot tuh pasarnya jadi segala macem pasarnya bawa segala macem loh kalau gue salah satunya yang berpendapat kalau emang lu gini kalau lu bisa membawa pasar yang lebih lagi untuk si jacklot kenapa enggak gitu karena jacklot itu mesh semuanya akhirnya dateng dan buat kita buat kita apa namanya para pelaku industri juga jadi senang kalau kita punya banyak teman disitu punya banyak klotting-klotting yang akhirnya mulai muncul kayak tiba-tiba mulai muncul lagi kayak misalnya R.A. jeans tapi itu bukan brand itu merchandise tapi kan maksud gue banyak lah teman-teman yang akhirnya masuk dan mereka pun enggak takut untuk ah ntar gue di belangkat terus enggak men jadi intinya semua orang dagang pengen jualan lah itu aja kalau yang mau lu kalau tiba-tiba satu logo jadi gue gak pengen bikin produk cuma dipajang dari produk itu ada harapan gimana caranya ketika barang itu laku gue bisa menampai orang atau keluarga bener gak kan itu itu doanya aja gitu ini belum selesai cerita ini belum selesai cerita gue selalu bold nge-bold dataran nge-bold ya nge-bold dataran emang bener nanti kalo udah satu logo eh selagi satu logo tujuh warna dan itu semuanya laku itu bukan itu udah business ya exactly udah tenang aja sekarang intinya lu mau cuan atau lu mau ya kembali lagi mau gengsi mau keren-kerenan doang nah sepanjang kita ikut Jacklot tuh signing bread selalu yang antrianya paling panjang iya lu ada pengalaman berkesan gak yang kayak salah satu pembeli kalian pingsan atau bang maling gua dari Papua nih kebelian-kebelian atau itu banyak sih yang kayak gitu-gitu maksudnya yang malah sampe kaca pecah bukan pingsan jadi dia tekan-tekanan depan kaca terus kacanya pecah terus ngelukain yang di depan kan terus pernah juga kesetrum rame-rame jadi gini loh kaki iseng ya bro gue bukan gila jadi gini gue bilang ke mereka ini gak bisa gak bisa masuk semua dikarenakan kalau masuk semua dalam padet terus juga lu gak nyaman buat pilih bajunya udah bang bukanya banget ya gitu udah lu masuk semua deh masuk ketika masuk abis masuk gue tutup gitu ya krek rapet tuh satu orang kesetrum nyamber dong semuanya dong kayak Allah wakbar gitu bang kenapa 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 bang kesetrum brah lah gue bilang gak semuanya masuk gak perlu masuk semua gue bilang gitu kesetrum kok bener-bener kesetrum diambar semua tuh semua yang masuk kebut akhirnya gue buka ada keluar-keluar gitu gue kata juga apa emang iseng emang iseng bro disetrum disuruh masuk semua halaman paling kocak kalau menurut gue tapi gak kocak kocak jadi kocak kocak kalau jam buka di jaklot tuh dari kalian sendiri gimana karena kita kan sebenarnya kita kan ngikutin peraturan jam 10 gitu ya jam 10 cuma kan kalau kita lagi ke WC jam 12 jam 12 kok ini seni bang belum buka sebenarnya kita ingin buka jam 10 tapi iya tapi kenapa nih kan banyak banget nih akhirnya nanya-nanya juga bang kenapa sih kok jam 6 jam apa sore terus petang terus bukanya nah disini bakal kita buka nih ini jadi gini bang siap kenapa gue buka selalu sore kan malah kadang-kadang kuasa maghrib gitu kan karena sebenarnya gue pengen buka pagi cuma dari guru gue gak boleh wow ada guru spiritual ada kenapa tuh kata dia gini dia bilang coba lu contoh tukang martabak martabak terang bulan ya dia kenapa bisa bukanya sore gitu oh kenapa tuh mba gue bilang gitu coba lu terapi yang lu di jacklot bukanya sore juga kata dia gitu filosofi lu martabak jadi nih bukan gue suruh ya ya gitu kata martabak terus biar laku kata dia gitu enggak emang kenapa? karena malamnya kurang tidur jadi bukanya sore party puluh ya kan party goers jadi itu namanya kok party go pasti dengan bergeliman harta gue udah ya udah cari no gitu ya ya berapa jacklot kah di hari terakhir sekalian bootnya udah tutup? gue pernah liat pernah 3 hari doang gue iya pernah sabtu pernah sabtu kita lewat udah tutup iya sabtu minggu udah tutup pernah satu hari dia nelfon gue lu mau jualan tajil gak? gue bilang ha? jualan tajil dimana ya? di jacklotnya udah mau tutup gue bilang wuhh gawat gue bilang lu ngapain akhirnya karena kalo bulan puasa tuh semua orang usaha tuh pasti mendapat berkah contoh gue beli es kelapa aja sold out beli gorengan sold out bang beli es kelapa sold out wuhh sold out apa ya bang? esnya abis kelapanya mah ada itu es banget dong bener kan? ya itu iya gitu jadi kalo bulan puasa sih buat lu semua yang usaha gak usah takut gak kelakut pasti laku siapin aja barang lu disuruh malah banyak banyaknya yang hiburan-hiburan negatif justru malah tutup di bulan puasa ya kan? contohnya bihan-bian tuh oh bihan coba gue lupa gue kenal lu di itu soalnya salah satu klub di Jakarta ini bihan di sini party goal party goal party goal kamu masih sering buka sih sering buka? masih ada ya? biar resepnya sih buka sih buka-buka buka-buka terus nih kalo untuk ya kan kalo anak jaksel di Jakarta Selatan mereka kan kalo bikin-bikin brand ini selalu patokannya harus brand gue kalo harus bagus ini masuk ke bright spot atau good step kalo menurut kalian setiap brand tuh udah ada jalurnya sendiri apakah untuk sukses dikata di label jadi sukses harus bisa jualan disitu atau sebenernya gini ya kalo gue bikin brand tuh sama aja kayak bikin band ketika lu ngebuat band gitu ya lu mau kemana nih alirannya indie atau major ketika lu major berarti lu siap untuk yang namanya mengakomodir kebutuhan masal bener gak sih? gitu tapi kalo lu indie hanya sebagian orang gitu sama aja kayak brand indie kan ada genrenya lu mau apa? hardcore metal ya kayak gitulah atau ya gue mau perjelas maksudian deh definisi kesuksesan sebuah brand itu menurut kalian apa? bukan berdasar kalo buat gue bukan berdasarkan gimana acara yang gini kalo untuk goods debt ya gue gak tau ya seluruh Indonesia mungkin belum ada yang 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 kenal di goods debt kalo lu udah bisa bikin dari sabang sampe merauke mengenal itu ya oke nah buat gue sih definisinya ketika tiba-tiba orang jalan atau orang menggunakan brand gue atau orang udah mulai memalsukan brand gue sih itu buat gue sih udah sukses atau gak ya baliknya ketika lu udah jual satu logo dengan 15 warna deh aku semua udah sukses lu kayak kan ada tuh yang kaosnya yang tulisannya Jakarta Jakarta belongs to me gitu belum 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 bisa ya Jakarta belongs to me bisa itu artinya apa sih ko itu ko Jakarta milik kita ya semua berarti Jakarta milik kita semua gitu persija banget nih udah orang raja banget gak gue bukannya persija atau gimana gue gak pernah dikirimin loh apa harus gue beli nih karena orang karena gue lagi suka senja karena kan lagi banyak tuh semua orang senja-senja kayak ter hipnotis sama yang namanya senja karena sebenernya gini senja adalah orang kayak gue tuh abis gue follow Putri Marino ya ya iya dia suka dengan quotes-quotenya senja oh senja senja kenalin lah udah kenal dong kenalin loh kenalin loh istri nya Cikho Heiho Cikho Heiho Cikho Heiho gitu Pak de Cikho Pak de Cikho di Cikho lah hahaha hehehe banget Pak Cikho deh di Cikho dulu lah hehehe hmm oke gue masuk ke sisi bisnis yes jadi gue pake bot pernah jadi pembicara talk show Jacklot bener gak? yang dipilih sama Bang Ucok bener gak? ke SMA SMA disitu Bang Ucok mengelulukan kalo kalian punya bot di Jacklot itu omset sekian-sekian kemarin narasumber kita kita tanya Mohan Dreambirds tujuannya buat motivasi kalian bisa sharing gak ke teman-teman disini kira-kira omset kalian atau pengibaratan deh hahaha apa tuh? pengibaratan omset kalian setiap Jacklot deh jujur ya kalo misal hahaha orang-orang usaha itu kan pasti kan dia punya target kan iya tapi kalo ketika kita terlalu berhadap sama target dan gak bisa mencapainya pasti disitu ada rasa kecewa kan? nah gimana caranya tuh supaya kita gak terlalu dibebani sama yang namanya target nah kalo gue cukup dengan yang namanya bersyukur bersyukur bisa beli rumah gitu kan Alhamdulillah bersyukur bisa beli kapal pesiar udah bersyukur aja kita bersyukur dulu aja gitu kan ini pengibaratnya gitu kok walaupun baru BP ya udah bersyukur aja walaupun kita cuma bisa menafkai keluarga menafkai semua karyawan amin nah dari situ aja gitu jadi gak usah yang jacklot segini gak usah sisanya ekstra tuh ya sisanya bonus 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 tapi yang bener loh dia orang yang sangat sangat yang bersyukur dan gue gak mau belajar dari dia nih orang kayak bot lo gak mau nih bot nih udah enak bot gak mau nambah AC bot botnya biar enak pelanggannya gak usah gini aja udah cukup kok buat kita dari 2012 sampai 2019 baru kemarin gue ada AC bro itu karena dia ingin sekali memberikan retreat gitu gak karena gue ingin tuh yang namanya ngerasakan keringat ketika kita bekerja menghasilkan sesuatu dari keringat tapi kalau kita AC dari mana keluar keringatnya kan gak ada gitu kan tapi kan pembeli lu tuh dari luar kota apa panas sama ya dia juga ngerasakan gue berkeringat keringat untuk mendapatkan ini jadi ada pra ini ya jadi ada kayak namanya pengalaman bahasa Inggris apa tuh experience experience gitu ada beberapa brand luar yang emang nge-claim atau ngerasa kalau udah jualan internasional wih gue udah jualan internasional nih udah masuk beberapa blogspot gitu-gitu kalau dari kalian tuh masih mau fokus kalau kita sendiri sih kayaknya kita masih mau memperkuat core kita untuk jualan di Indonesia dulu maksud lu kalau udah masuk hypebeast gitu-gitu ya iya kita lupa ya iya cuman kan iya karena ini sih ada tuh klaimnya kita udah jualan internasional maksudnya kan kita juga belum tau nih lu cuman lu gak? lu cuman gak? lu cuman gak? lu jualan sih jualan kalau gue bilang gini Bian itu tergantung pencapaian masing-masing orang ketika menciptakan sesuatu kalau pencapaian dia arahnya mau kesana just do it wih walaupun gak cuan gak apa-apa itu resiko yang lu ambil segala sesuatu tanduk tindak ya kan tindak-tanduk 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 itu harus ada yang namanya konsekuensi dan resiko udah kan? betul nah ketika lu emang lu mau arahnya ke bisa lu bikin store di bulan walaupun di bulan gak ada manusia kalau tujuan lu kutano silahkan karena lu udah sky is the limit nah gitu tapi kalau kalau dari senimbabah pribadi alangkah lebih indahnya ketika senimbabah itu bisa jadi raja di negeri sendiri kan lu udah belum? oh belum masih banyak raja-raja lain masih banyak raja-raja lain karena kita masih bertempur nih seperti siapa raja-raja ibaratnya kalau kita tuh masih game of throne ya kita masih belum kelar karena game of raja masih ada season 8 kan begitu juga dengan saya tapi di Jakarta tuh jadi top 3 top 2 udah sering banget kita gak boleh ngomong gitu kita takabur namanya kita kita ngomong padahal kita gak kabur ya alhamdulillah gak kabur loh kan kita gak kabur tapi dia kan takabur jangan kabur ya gak sih? oke gitu jadi raja di negeri sendiri raja di negeri sendiri king ya king of Jakarta tapi bersinar lagi nah seperti ini kan jadi raja di negeri sendiri salah satu karena king of Jakarta king the roots king the roots kok king the roots oke oke sekarang oke kalian merupakan salah satu senior di scene clothing line paling tidak buat gua buat urbane buat kita sebenernya kan kita udah lama berteman kok jadi gak ada senioritas disini iya 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 paham gak? paham lu lihat kalo anak club banget ya gak siapa nyanyi loh gitu kalau lu tahu kagak lupa kagak lupa kagak lupa kagak lupa siapa di pastiin antara belakangnya leg atau ber kira-kira kira-kira timber leg belakangnya hihihi sekarang menurut gua menarik untuk di dengar teman-teman urbane siapa sih kira-kira peringkat beringkat brand di indonesia yang kalian respect Dari perspektif gue ya Sabar, sabar, sabar Sabar, sabar Sabar, sabar, sabar Gue disini sebagai pemanis bos Gue masih senyum, haa Senyum, haa Ini brand atau leo? Semuanya boleh, merchandise juga boleh Brand sih, brand sih Tapi terserah, terserah Gini lah, kira-kira yang bisa Menginspirasi gue lah Salah satunya Urbane Kenapa? Karena salah satu Urbane itu Isinya anak-anak yang berjiwa muda Dan sport Karena dia sport, makanya jiwa muda Karena kalo lo pengen ga cepet tua, harus olahraga kok Bener kan sih, ko? Itu tangannya udah tergelincir Itu salah satu konsekuensi Yang namanya Extreme Games Extreme Games Kan tadi Extreme Games Ya kenapa? Ya terus Urbane lagi ya? Karena disini di Jakarta Ga ada brand yang kayak Urbane Yang nge-represence Jakarta Kebanyakan orang dateng ke Jakarta Lo cuma pengen cuan-cuan udah kayak kabur Dari Jakarta Ada contohnya ga sih? Gue ga bisa mencontohkan Karena ini bukan Kan di bleep Engga, ga percaya gue akan di bleep Gitu Urbane Kalo dari lu, apa tar? Nomor 2 tar Kalo gue nih Kalo dari basic Top 5 lah Gue kembali ke Urbane sih Kok perbaik banget kok Karena memang Lu berani masuk ke pasar manapun Lu berani mengambil Apa namanya Step Even ada Urbane ya kan? Neverman aja gitu Sampai Beberapa Kejadian-kejadian yang gila pun Ya kemaren Seperti pemilihan pun Lu akhirnya ikut andil gitu Dan ikut berperan Untuk Indonesia Jadi gue kayak Wah ini emang best nih The best brand in the town Nah The best brand in the town Yes Apalagi dengan adanya Tempat seperti ini Tempat kami untuk berbicara Tentang brand-brand lokal seperti ini Coba teman-teman saksikan nih Apa namanya Ken ini udah nonton Gak, channel-channel Youtube Season-season sebelumnya Aku harus nonton Dari pertama Sampai sekarang gitu Lu pasti liat tuh Bintang tamunya pasti beda-beda Dari semua kalangan Semua genre ada Semua disini Karena kalo Bintangnya sama-sama Sitcom ya Nah Jadi sinetron Stripping Semua kumpul disini ya Gekko Gitu Jadi tunggu apalagi langsung Subscribe Ada lagi gak? Empat lagi? Apa emang cuma satu aja Karena menurut gue Udah dua aja sih Kalo misalnya dua Kalo misalnya dua Kenapa harus ada empat? Kalo dua tuh berarti Urbane sama? Urbane Urbane lagi Kita berdua aja nih Ya kalo misalnya Urbane sama Shiningbride Namanya kolaborasi ya Nah Kolaborasi nih Hukum kita ada disini nih Ya kan ada baiknya Yang namanya Karena gue emang Sali support Bukan, bukan support Karena gue emang menginginkan Shiningbride bisa berkolaborasi dengan Urbane Gitu Karena salah satu idola gue Tar Rico sama Sama Nah ini bosnya Gitu Sama Bian Sama Bian Sama Bian Tepak 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 Ada iklannya Kalo lupa minum Coca-Cola Minum Coca-Cola Minum Coca-Cola Coca-Cola Terus untuk Bung ini Dari tim Shiningbride sendiri nih Ada tips-tips Atau pesan-pesan kan Untuk anak-anak muda Yang pengen mulai Mulai clothing Apa yang harus dilakukan ini? Pertama adalah mental Mental, nyali Semuanya harus kuat Karena kalo orang usaha tuh Gak perlu modal sebenernya Yang diperlukan adalah tekad keberanian Gitu Ketika lu mengucap A Lu harus konsekuensi sama apa yang lu ucap Ketika lu pengen B Ya harus konsekuensi Gitu Dan jangan pernah yang namanya Bosan Terus coba Terus coba Kegagalan adalah hal yang biasa Kalo kata orang-orang Tapi menurut gua Kegagalan adalah hal yang luar biasa Karena dari kegagalan itu Lu bisa mempelajari semuanya Lewat kegagalan Sahabatku yang kuper Ketika kita bicara seperti ini Diemin aja Itu kok Dari gua gitu Dari gua gitu Mulainya harus kaos dulu Melambet ke jacket ke hoodie Apapun itu Jadi kalo kaki Sekarang banyak temen-temen tuh mikir Wah bikin clothing Kayaknya bagus nih buat Gini 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 Sebenernya usaha gak harus clothing Apa aja Lu bisa ucap Mau makanan Mau apa aja Yang penting intinya lu beristihar dan berusaha Udah itu aja Garmok juga bisa tuh ya Apapun Gitu 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 Bi Bcw ini warga Seker 9 Sekbil Sekbil Elang Gimana tuh Elang ada Eagle Ini baru mempunyai Sekbil Emerald 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 Tara Puri Bintaro Emeral tuh Emeral deh Emeral deh Emeral deh Emeral Dulu Emeral tuh sama si Camel Oh iya Emeral Eh nanti kita bikin geng ya Geng Emerald Gue di Kucica Lowrider gitu Kalau Lowrider ada kan di Bali Di sini kurang oke Lowrider Di sini kurang oke Lowrider Eh gue bercanda Pasal nih Sekbilan Lowrider Nanti kita harus Kalau Lowrider kita harus panggil Ini Om Jering Om Jering Om Jering Lah kapan Om Jering ada di Urbain Oh boleh dong Kalau ada Om Jering gue ikutan Om Jering tuh Bener loh ya Yes Jika kami bersama Karena Urbaining Itu punya divisi Urbaining Bali Itu taruhnya di Store-nya Om Jering Apa namanya? Rumble Rumble & Fire Kerajaan Rumble M-Fire 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 Coba coba baca kiri sih Empire Ada pesan-pesan terakhir kan nih? Buat Om Jering Gak untuk nih Buatnya Desain Pokoknya Trust God and believe in yourself Ketika lu percaya sama diri lu Dan percaya sama Tuhan Lakuin Seperti juga teman-teman Urbain yang lakuin Nah Gak gitu Kalo udah obrol gak boleh minum lagi tuh Iya Gak Karena semuanya mungkin Semuanya mungkin Makanah kan sampai ada lagu Dan mungkin nila nanti Kita akan bertemu lagi Satu pintaku Jangan Kau coba Tanyakan kembali Oke sampai jumpa di Sampai jumpa Berikutnya lagi Di episode Urbain selanjutnya Bila ada salah-salah kata Mohon di maafin Bila gak ada salah Tolong didengarkan Oke Gitu kan? Om Alright Dan mungkin bila nanti Kita akan bertemu lagi Satu pintu Sampai jumpa di 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 Sampai jumpa di